sambal cempokak teri masakan deso tapi rasanya tak terlupakan hey assalamualaikum selamat datang kembali di channel pawonwong kali ini saya mau bikin masakan deso sambal cempokak teri bahan utamanya cempokak dan ini ada teri yang sudah saya cuci cempokaknya ini mahal sekali karena terbang dari Indonesia ke hongkong kemudian menggunakan minyak untuk menggoreng untuk bahan sambalnya bawang merah, bawang putih kemudian cabai merah dan kecil cabainya sesuaikan selera ya cabai ini juga pedas yang gede itu juga pedas kemudian garam, gula dan penyedap rasa pertama haluskan bahan sambalnya terlebih dahulu haluskan menggunakan minyak jangan sampai menggunakan air karena ini akan dibuat yang tahan lama di ruang suhu haluskan sesuai selera kalian mau halus banget buli malah agak agak lebih baik tapi saya akan halus begitu setelah bumbunya halus siapkan wajan dan minyak goreng terlebih dahulu terinya setelah minyaknya panas masukkan teri sambil diaduk-aduk terus karena ini tidak menggunakan banyak minyak biar kuningnya itu merata matangnya merata aduk-aduk seperti ini sampai golden brown atau kecoklatan seperti ini bisa diangkat setelah menggoreng terong goreng cempokanya ini juga harus tetap diaduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata cempokak itu kalau matang agak memutih warnanya juga agak beda dari yang segar tadi ini sudah matang bisa diangkat setelah menggoreng bahan-bahannya wajannya tidak perlu dicuci kemudian goreng sambelnya jangan khawatir lengket dan ingat jangan dikasih air nanti juga cabenya itu akan keluar air masak hingga sambelnya itu benar-benar tanek supaya bisa tahan tahan lama setelah sudah benar-benar tanek seperti ini airnya menyusut masukkan cempokak masak terus harus tetap terus diaduk supaya bumbunya juga masuk meresap ke cempokaknya kemudian tambahkan garam gula dan penyedap rasa aduk lagi masa ini harus sabar karena ini biar digunakan tahan lama jangan lupa icip rasanya ini rasanya sudah pas bentuknya sudah oke nanti juga akan ada ketambahan asin dari teri karena terinya agak asin yang ini dan ini sudah benar-benar tanek minyak sudah keluar yang terlahir masukkan teri tumis sebentar saja kemudian bisa matikan api dan sakit selamat dan ini hasilnya sambal cempokak teri ini bisa tahan beberapa hari bahkan sampai 5 hari di ruang suhu selamat mencoba semoga bermanfaat wassalam paon wong deso selamat mencoba